Ini adalah sebuah TV LED ya merek Samsung Untuk permasalahannya TV hanya ada suara tapi tidak ada gambar Dan kalau kita perhatikan ini tidak ada cahaya ya teman-teman alias lampu backlight tidak menyala Kalau kita perhatikan lagi ya lebih deket maka disitu ada bayangan gambar ya teman-teman Mungkin tidak begitu terlihat ya oleh kamera tapi kalau mata telanjang ini ada tulisan tidak ada sinyal ya Jadi kita langsung bongkar saja ya teman-teman apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasnya Untuk modelnya ini adalah UA32FH4003 Ini baut sudah saya lepas ya teman-teman Kita lihat dalamnya seperti apa Ya seperti ini isinya ya teman-teman Disini ada power supply ya atau PSU sekaligus bike light driver atau inverternya Kemudian disini ada mainboard ya Kemudian ada lagi ya untuk t-connya ini menyatu dengan panel LCD-nya Karena permasalahannya tadi di perlampuan ya Jadi kita akan melihat disini teman-teman apakah ada strumnya atau tidak Kalau disini ada tegangannya biasanya lampu bike lightnya sudah rusak Kita cek saja ya tegangan-tegangan Saya ukur tegangan disini ya teman-teman Karena ini dioda untuk bagian bike light drivernya ya Dan disini ada LCO 250 volt maka disini terukur 125 volt ya Disini normal ya tegangannya apakah disini ada tegangannya di soket ya teman-teman Ada ya 125 Apakah tembus sampai ke sini Ada ya Kemudian sebelah sini Ada Nah disini ya teman-teman disini terjadi kejanggalan Dimana seharusnya disini ada tegangan yang cukup tinggi ya Tapi disini hanya 1 volt Harusnya mendekati 22 ya teman-teman ya Atau paling tidak separoh Jadi ini permasalahan ada di lampu bike light Jadi kita harus bongkar dan ganti lampu bike lightnya Kalau untuk meyakinkan apakah lampu bike lightnya bermasalah Kita bisa gunakan sebuah alat bantu yaitu Bike light tester Ya setelah saya bongkar ya untuk LCD nya disini ada 2 baris lampu ya Yang menggunakan 9 lanu kancing ya 3 volt Nah seperti ini bentuknya ya teman-teman ya Kita akan ganti dengan yang baru ya teman-teman Disini saya sudah menyiapkan lampu bike light yang baru Seperti aslinya Jadi kita tinggal PNP Atau block and ply Jadi tidak solder menyolder Ya sudah saya pasang dan saya colokan listriknya ya Sudah menyala ya teman-teman Ini sudah normal Kita tinggal beresi dan lihat gambarnya Nah disini sudah saya beresi dan pasang LCD nya Sudah ada gambar berbintik ya Kita tinggal masukkan sinyal ya Bisa dari set tobok ataupun dari yang lain Ini ya sudah saya penggunakan set tobok Demikian semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!